Halo semuanya, hari ini kita masih lanjut lagi ya ini tentang hidrokarbon untuk kelas 11 ya dan disini, ini kita bukan bahas tentang alkanalkenalkunanya alkanalkenalkunanya tata nama, gimana reaksinya itu udah ada di video-video sebelumnya nanti teman-teman kalau misalnya membutuhkan tinggal scroll aja ya, di video yang ada di youtube channel saya gitu terus kalau yang ini ini adalah tentang bahan bakar yaitu tentang bensin kita mau cari bagaimana atau berapa bilangan oktannya sebanyak 15 liter bensin dibakar sempurna menghasilkan 119 liter karbon dioksida jika untuk menentukan mutu bensin digunakan campuran senyawa normal hetana dan isooktana bensin yang digunakan memiliki nilai oktan berapa dan jenis bensinnya itu apa sebelumnya teman-teman juga mungkin udah tau materi ini ya kalau misalnya mutu suatu bensin itu dia kan begini bensin itu dia punya sunnya banyak hidrokarbonnya tetapi untuk menentukan mutunya itu adalah dilihat dari senyawa yang ini yaitu normal hetana dan isooktananya jadi caranya seperti ini kita buat dulu nih yang diketahui apa ya tadi kan dikatakan bahwa volume bensin itu adalah 15 liter dan disini yang kita buat itu ada dua ketentuannya yaitu yang kita ambil dua ya senyawanya untuk menentukan bilangan oktannya yaitu normal hetana sama isooktananya oke terus volume karbon dioksidanya ini kan total ya jadi hasil pembakaran nanti masing-masing senyawa ini itu volume totalnya itu adalah 119 liter oke yang ditanya adalah berapa nilai oktan bensin tersebut yang digunakan yang tadi volumenya itu adalah 15 liter dan kita mau tau ya dia jenisnya apa karena kan gini jenis bensin itu atau bahan bakar itu banyak ada bensin ada premium ada Pertamax ada Premix ada Pertalite kayak gitu ya cuma aja dong bensin oke nanti kita bakalan tau nih dia apa gitu oke jadi caranya gini pertama sekali kan kita udah diketahui nih rumus kimianya itu apa oke tapi kalau misalnya diketahui cuma dari nama aja oke tadi kan namanya aja yang diketahui ya saya udah yakin nih kalau teman-teman udah belajar hidrokarbon udah tau ya rumus kimianya apa ya jadi heptana itu adalah C7H16 sedangkan isooktana itu adalah C8H18 oke ini tadi diketahui bahwa volume dari C ini heptana sama isooktana itu adalah 15 ya jadi ini kita pakai pemisalan karena kan gini kalau jumlahnya 15 bisa jadi dong misal isooktana nya 10 atau heptana nya 5 atau 12 3 3 12 kayak gitu ya jadi bisa perbandingannya gitu jadi untuk mengetahui itu kita buat pemisalan jadi kita misalkan nih volume dari heptana nya itu kita misalkan X berarti untuk volume C8H18 nya berarti 15 dikurang X dong iya kan jadi bisa enggak yang ini X nya C8H18 bisa terserah teman-teman menggunakan yang mana except pemisalan terserah yang mana aja nanti bakalan sama oke setelah kita buat pemisalan berapa volume nya masing-masing baru kita buat persamaan reaksinya oke ingat ya tadi katanya pembakaran reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi berarti kita buat reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran ingat reaksinya itu bukan digabung tetapi masing-masing jadi ini reaksi dari heptana kita oksidasi kita reaksikan dengan oksigen oke sehingga menghasilkan CO2 karena kan tadi katanya pembakarannya adalah pembakaran sempurna berarti hasilnya adalah CO2 dan H2O oke dan ingat ya teman-teman ya berulang kali saya tekanin kalau misalnya teman-teman udah buat persamaan reaksi harus disatarain oke berarti jumlah atom sebelah kiri itu harus sama dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan oke ini persamaan reaksinya udah saya setarain ya terus setelah itu oke kita buat persamaan reaksi dari iso oktananya berarti C8 H18 oke ini udah setara juga ya oh ini kenapa pecahan gitu ya oh gak masalah karena ya oksigennya disini kita gak perluin oke kecuali kalau misalnya oksigennya kita perlukan atau misalnya datanya kita gunakan disini ini gak apa-apa nanti kita kalian aja kali dua semuanya gitu karena kan disini yang kita gunakan itu adalah Cu2 nya aja dengan yang ini oke terus berarti nih teman-teman harus ingat lagi ini perbandingan koefisien ya kan yang diketahui kan ini berarti kita bisa cari Cu2 dong kenapa Cu2 yang kita cari gitu karena yang diketahui di soal adalah volume dari Cu2 oke makanya Cu2 yang kita cari kalau misalkan ini X berarti ini 7X dong kenapa kayak gitu oke perbandingan koefisiennya koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali dengan yang diketahui dari yang diketahuinya misalnya ini kan yang diketahui volume ya berarti koefisien dari Cu2 yang kita cari berarti sebandingan 7 persatu dikali dengan volume dari heptan yang diketahui berarti volume dari Cu2 nya pada persamaan reaksi dari heptana ini adalah 7X oke begitu juga untuk kita cari volume dari Cu2 dari persamaan reaksi iso-oktananya oke perbandingan koefisien lagi berarti 8 persatu dikali dengan volume yang ini oke berarti dikali dikali ke dalam ya berarti nah ini volume totalnya oke berarti volume total Cu2 itu adalah berarti volume dari Cu2 yang dihasilkan pada heptana ditambah dengan volume Cu2 yang dihasilkan pada iso-oktan gitu ya oke terus kita jumlahin baru kita masukin nilainya nih oke tadi kan volume totalnya itu yang diketahui di soal volume total dari Cu2 nya adalah 119 liter oke kita masukin ya volume Cu2 dari heptananya yang ini adalah 7X yang dari iso-oktananya ini 8 dikali 15 oke ini kita kali ke dalam dulu ya berarti 8 kali 15 120 8 dikali min X berarti min 8X oke ini kan 7 dikurang 8X berarti min X ya kan berarti 119 dikurang 120 min 1 berarti min nya sama-sama hilang berarti nilai X nya sama dengan 1 liter oke tadi yang kita misalkan X itu adalah heptana ya kan berarti nilai heptananya adalah 1 liter dan volume dari iso-oktananya adalah 14 liter ya kan karena volume totalnya tadi adalah 15 liter oke kita udah tau ya berapa tadi volume dari iso-oktananya sama heptananya berarti sekarang kita mau cari persentasenya jadi persentase ini nanti yang menunjukkan bilangan oktannya oke teman-teman pasti tau dong untuk cari persentasenya berapa gimana gitu jadi kan tadi kan volume totalnya itu adalah 15 berarti kalau kita mau cari kadarnya iso-oktanan berarti volume nya iso-oktanan itu dibagi dengan volume totalnya baru dikali dengan 100% ya gitu jadi 14 per 15 dikali 100% supaya kita dapat persentasenya berarti kadar iso-oktananya adalah 93,3% sedangkan kadar heptananya ini adalah berarti tadi volume nya 1 ya berarti 1 per 15 dikali 100% berarti sama dengan 67% 6,7% oke jadi persentase ini ini menunjukkan adalah bilangan oktannya jadi satu lagi untuk menentukan bilangan oktannya itu berapa itu dilihat dari berapa kadar dari iso-oktannya oke jadi bukan heptan ya tetapi kadar dari iso-oktannya itu yang menentukan untuk berapa mutu atau kualitas dan bilangan oktan dari suatu bensin kayak gitu karena yang untuk menentukan semakin dia bercabang oke berarti semakin bagus nilai mutu suatu bensin itu karena iso-oktana ini dia adalah strukturnya itu bercabang yaitu dengan 2,2,4 trimethyl pentana sedangkan kalau heptan ini dia itu dia rantai lurus kayak gitu jadi ini yang menentukan mutu suatu bensin oke jadi mutu suatu bensinnya ini disini ya pada soal ini adalah 93,3% dan 93% ini ini dimiliki oleh bensin yang jenisnya itu adalah premix oke jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman udah baca nih pasti nanti ada bilangan oktan tertentu nama jenis bensinnya itu adalah yang ini gitu jadi kalau misalnya kalau premium atau pertalite itu dia sekitar 88 terus ada juga nanti pertamax kayak gitu ada yang premix oke jadi teman-teman harus tahu nih jadi dengan bilangan oktan seperti ini berarti nama bensinnya itu adalah yang ini kayak gitu oke demikian dulu pembahasan kita untuk ini saya harap teman-teman semuanya tetap belajar ya di rumah ya di rumah ya